Komisi 3 DPRD Kabupaten Batanghari mendatangi PT Delimulda Perkasa atau PT DMP yang berlokasi di kecematan Mersam. Dalam sidaknya, Dewan menemukan limbah padat dan limbah cair perusahaan sawit yang mencemari lingkungan. Hasil cross-check, ternyata limbah padat tidak mempunyai izin selama perusahaan tersebut beroperasi sejak puluhan tahun. Selain itu, setelah diperiksa labor, hasilnya limbah cair yang dialirkan ke sungai di Mersam ini di atas baku mutu atau tergolong membahayakan. Atas temuan ini, Komisi 3 DPRD Batanghari berjanji akan serius menangani masalah ini. Dalam waktu dekat, Dewan akan memanggil pihak perusahaan untuk dengar pendapat. Selain itu, jika perusahaan tidak segera mengatasi soal limbah ini, Dewan berjanji akan merekomendasikan perusahaan sawit yang sudah beroperasi puluhan tahun ini agar segera ditutup karena limbahnya membahayakan masyarakat. Sebenarnya susah lah ngomong Pak Heri Raden. Masalahnya masalah klasik terus ini. Dari sebelum take over ke DMP, dulu juga kesini kayak gini ceritanya. Memang kalau ditengok kondisi outlet terakhir dari bak yang ada, ada penyempurnaan warna air. Cuman kalau saya pribadi, saya masih belum puas dari penyempurnaan warna air tersebut. Yang katanya ada ikan nila, kalau memang tadi ada ikan nilanya di situ, mungkin bisa saya simpulkan kondisinya bagus. Cuman kalau kata alasannya labi-labi, ya susah saya nak ngomong. Jadi kesimpulannya Bang? Kesimpulannya DMP harus banyak perbaikan. Ini yang perlu kami. Nanti akan kami pertanyakan kepada LH. Ini macam mana tindak lanjutnya, kan? Karena kita sama-sama mengetahui kalau pengeluaran limbah di perusahaan ini harus ada izin semuanya. Sudah lama tidak ada berizini, Pak? Walaupun kita berikan kepada masyarakat, alasannya berikan kepada masyarakat, tetap harus ada izin. Sudah lama tidak ada izin?